Pemirsa Dewan Etik Mahkamah Konstitusi mengaku Patrialis Akbar termasuk anggota hakim konstitusi yang sering tersandung kasus. Ketua Dewan Etik MK Abdul Mukti Fajar mengatakan telah beberapa kali memeriksa Patrialis terkait beragam kasus. Ketua Dewan Etik MK Abdul Mukti Fajar mengatakan sudah beberapa kali memberi peringatan kepada Patrialis Akbar, baik melalui teguran ataupun tertulis. Kasus yang ditangani Dewan Etik terkait sejumlah informasi pemberitaan media masa. Abdul menuturkan Patrialis telah diperiksa sebanyak dua kali terkait perkara itu. Selain itu Dewan Etik juga pernah menangani perkara Patrialis yang berasal dari laporan sejumlah pihak yang tengah mengajukan uji matri di MK. Perkara ini berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015. Namun Abdul Enggan menjelaskan perkara yang melibatkan mantan anggota DPR tersebut. Saat ini nasib Patrialis menunggu Dewan Etik MK jika melakukan pelanggaran berat, MK bisa meneruskan pemberhentian tidak hormat. ...yang kedua membebaskan dulu dari hakim itu dari tugas-tugasnya. ...tidak boleh ikut sidang, tidak boleh ikut rapat, macam-macam. Nah kemudian bolanya bergeser dari Dewan Etik ke MK-MK kalau sudah terbentuk. Jadi Dewan Etik hanya mengantarkan terbentuknya MK-MK. Selanjutnya adalah kewenangan MK-MK untuk memutuskan, kalau diputuskan sebagai pelanggaran berat. Dan itu ya seperti Pak Akil yang sudah kasusnya waktu itu juga OTT akhirnya akan diberhentikan dengan tidak hormat. Kalau Pak Patrialis kemarin, Pak tadi Bapak kata Pak Patrialis selingkali sudah berkata-kata diperiksa itu apakah memang menunggu kejadian pintang? Atau kenapa tidak dari dulu, Pak? Ya kan pelanggaran etik itu mungkin memeriksa kasus-kasus etik itu lebih susah daripada kasus-kasus hukum. Ya kalau masih bisa dinasihati ya kita nasihati dulu sampai ya kalau sudah kebangetan ya baru menjadi pelanggaran berat. Karena Dewan Etik kemenangannya hanya memberi teguran lisan. Nanti sangking lebih berat oleh MK-MK yang baru akan dibentuk atas usul Dewan. Dewan Etik ya. Jadi untuk kasusnya Pak Patrialis ini dengan kasus OTT yang bersangkutan, kami akan dan sudah mulai sidang, mungkin kami lanjutkan sampai besok untuk segera dibentuk Matilis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan KPK hari ini sudah bisa mengklarifikasi kasusnya Pak Akil ini. Kita materialis ya karena ini hampir.